Tersebab itulah kemudian, setelah saya melihat begitu, kemudian saya punya gagasan lagi. Akhirnya saya minta tahun depan SD yang sudah tidak terpakai, yang tempatnya dekat terus ke semas itu, kita buat selva. Kita kasih di kita rehab yang bagus, kemudian kasih tempat tidur, kan banyak lulusan anak-anak kita akan beri perawat itu. Kita angkat aja disitu, untuk ngopengi orang-orang yang sudah keuang. Jadi dekat muskes mas, nanti perawat, dokternya bisa cek disitu setiap hari. Kemudian bagi yang punya penyakit, insya Allah dapat ujian dari Tuhan, yang kuasa. Kemudian yang tidak bisa dirawat di Magetan harus melakukan perawatan subspesialis, harus dibawa ke Surabaya. Mikir juga saya sebagai perawat, lu naik ke awal itu sendiri dulu, bisa beker di hotel, layak gak punya, terus pergi. Sedangkan kalau disana misalkan, kalau misalkan mau operasi, nunggunya sebulan. Kemudian, kemok, lunggun lagi tiga hari, baru dapat giliran. Terus kalau di hotel, berapa bayar? Oleh sebab tahun depan saya akan sewa rumah dekat dokter Stomo sama, untuk shelter. Orang Magetan yang mau berubah di sana. Oleh sebab itu, kita harus penuh inovasi perlawanan di Magetan ini. Harus. Oleh sebab itu, uang yang kecil ini harus betul-betul berguna untuk banyak. Dan, Bapak-Ibu yang kami hormati, kalau disini KTP sudah ke Magetan, ini baru enam. Saya sudah perintahkan sama Pak Irmawan, coba deh, mau sok pelayanan KTP harus di Sukomoro. Ini kecamatan, Alhamdulillah, kita baru enam kecamatan. Tapi akhir, katanya Mas Irmawan tadi, gimana, alatnya udah beli belum? Ya Pak, nanti di November. Nanti seluruh Magetan, mulai bulan November, pelayanan di kecamatan semuanya. Harus, 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 terus dilakukan inovasi. Saya mengapresiasi betul kepada semua OPD yang telah melakukan inovasi-inovasasi. Untuk selalu melayani rakyat kita. Banyak sekali inovasi yang nanti akan kita lakukan. Terima kasih telah menonton!